Sampai jumpa di video selanjutnya Wah, ini list kompetensi untuk manajerial di bidang maintenance Listnya seperti ini Dan kita ukur, kita minta pendapat dari atasan, kita minta pendapat dari teman Diukur juga seberapa jauh kita di masing-masing kompetensi itu sekundinya sekarang Nah, dari situ kita dapat gambaran Nah, jadi arah pengembangan kita ke depannya jadinya sangat terarah Nah, itu kalau kita menguasai kompetensi Sama kalau kita sebagai atasan, kita ukur kompetensi anak buah kita Kita punya standarnya untuk posisi-posisi di atasnya Tinggal kita bandingkan gapnya ketahuan Nah, fokuslah di situ, di yang gap-gap itu pengembangannya Tanpa ada pengukuran kompetensi, tanpa ada pemahaman kompetensi Ya, program pengembangannya jadi nggak terarah Asal, untung-untungan jadinya Tapi kalau misalnya dengan adanya program kompetensi Program pengembangan, siapapun Anda sebagai karyawan Atau Anda sebagai atasan, atau sebagai bawahan Kalau Anda benar-benar menguasai kompetensi itu Enak banget kerjanya Arahnya kemana, apa yang harus dikerjakan Apa yang harus di, pengalaman apa yang harus di dapat dulu Knowledge apa saja yang harus diketahui Skill-skill keterampilan apa saja yang harus segera dikuasai Dalam waktu beberapa tahun ke depan gitu Semuanya serba terukur dan terarah Itu aja, jadi powerful banget lah Kalau Anda menguasai kompetensi itu Gitu ya, Coach Bambi Terima kasih Pak Anton, sebagai opening kita di malam hari ini Membuka webinar kita malam hari ini Tentang membahas kompetensi dan tes psikologi Baik, dari Pak Anton saya lanjut langsung Bambi dari Jakarta nyerahkan pembicaraan pertama adalah Dari Pak Henry Ratu Bakhtiar Beliau adalah salah satu manajer di KPN Atau Gama Plantation ODE Expert, ISR Expert juga Lama, 20 tahun lebih juga Kemudian setelah Pak Henry Itu ada Pak Fian Rizky Beliau manajer di Talent Litika Dan dua orang manajer ini akan kolaborasi di malam hari ini Untuk berbagi Berbagi apa itu kompetensi Dari mana kompetensi Kemudian Kemudian Mas Fian akan memberikan salah satu fasilitas Tes psikologi Dan ini luar biasa Anda nanti dikasih akses tes psikologi Hanya untuk peserta Di malam hari ini aja Sekitar 29 orang Jatahnya itu ada 30 orang Nah dia 29 29 orang Masih cukup Nah Mas Fian Aku minta 100 orang Gak bisa Pak Bambi Jatahnya cuma 30 orang Yaudah ya 29 orang ini pas Baik Lanjut Pak Henry 30 menit Mas Fian 30 menit Tanya jawab 30 menit Gitu ya Dan teman-teman yang belum memperkenalkan diri Nanti ketemu di Whatsapp group aja Karena waktu kita Lebih banyak kita fokuskan di dua pembicaraan Ya Dilanjutkan Pak Henry Ratu Bakhtiar Time is yours Silahkan Pak Baik Tes-tes Kedengaran semua Pak Kedengaran bos Yes Jelas ya Ini slide-nya langsung dibagikan Yes Silahkan share screen Kelihatan ya Yap Oke baik Bapak-bapak Ibu-ibu semua Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih nih Pak Bambang nih Pak Pak Boskot Atas waktunya Jadi Mungkin sedikit cerita Jadi kemarin Kita diskusi Sama Pak Bosk nih Ya Leo minta Coba dong Sharing-sharing Tentang kompetensi Sharing-sharing Tentang kompetensi Yang sudah pernah dilakukan Gitu ya Nah jadi saya Sebelum kita Mulai Mungkin sedikit perkenalan lah Ya Bapak-bapak Ibu-ibu Jadi Saya aslinya Kalau dari nama Sebetulnya Orang Campuran orang Padang Campuran orang Manado Macam-macam tuh Ada Ada Ratu Ada Bakhtiar Ratu tuh kan orang Manado itu Bakhtiar itu juga orang Orang Sulawesi Utara Cuman aslinya Cirebon Jadi kelahiran 45 tahun yang lalu Nah cuman saya Punya istri orang Sidoarjo Jadi lama juga di Sidoarjo Surabaya Nanti kapan-kapan kita ketemu di Surabaya SD 87 90 SMP Saya terakhir Kuliah di S2 Mercupwana Tahun Tulus tahun 2010 Saya mulai kerja Tahun 98 Sampai 2006 Itu 8 tahun Kurang lebih Di Astra Di Astra Agro Dan sekarang Terakhir Saya di KPN KPN itu Dulu namanya Gama 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 Sorry Gama Kalau bapak-bapak Dan ibu-ibu tahu Tentang Pak Martua Sitorus Beliau Ownernya kita Jadi KPN ini Sekarang Namanya berubah Eh sorry Tadinya Gama KPN ini sekarang Gama berubah Namanya sekarang Menjadi KPN Karunia Prima Nastari Nah sekarang Saya di holdingnya Di grupnya Jadi KPN Grup ini Menangani Bisnis unitnya Ada plantation Kemudian kita ada Semen Kita juga punya Property Dan kita juga punya Timber Nah saya dipercaya Sama manajemen Untuk Pegang Sistem And Organisasi Development Nah jadi mungkin itu Bapak-bapak Sekilas Jadi kalau umur sih Sudah Sudah Mendekati Pak Tirta Ini Namanya nih Pak Tirta ya Baik Lanjut Tadi Tadi Saya tertarik Dengan Pak Siapa namanya Tadi Pak Anton Ya kalau nggak salah ya Pak Anton tadi bilang bahwa Tanpa adanya kompetensi Maka Apa namanya Pelatihan Pengembangan Itu tidak terarah Apa namanya Terutama Contoh saya ambil Spesifik Tentang pelatihan Kalau kita tidak Punya kompetensi Maka kita tidak Kita akan kebingungan Kita akan kebingungan Apa yang Mesti diberikan Oleh Oleh Apa yang akan diberikan Kepada karyawan Sehingga Karyawan ini Bisa meningkatkan Kecakapannya Dalam bekerja Nah jadi saya tadi Tertarik dengan Pak Anton Maka Kenapa akhirnya Kompetensi itu penting Tanpa kompetensi Itu juga Pada saat kita Melakukan Pengembangan karir Pada saat kita Melakukan Apa namanya Pengembangan SDM Kita juga akan Menjadi bingung Akan menjadi bingung Apa yang kita mau pakai Dalam rangka Pengembangan orang Nah jadi tadi Anton sudah Sekilas Apa namanya Membahas Mengenai masalah kompetensi Nah cuman Kita Kita bahas kompetensi Apa sih sebetulnya Kompetensi itu Jadi secara Garis besar Yang kalau kita Berdasarkan Asal-usul katanya Etimologinya Kompetensi itu Berasal dari Bahasa Inggris katanya Kompetensi Nah yang artinya Kecakapan Atau kemampuan Kalau kita Melihat Di Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Disitu juga sudah ada Sebetulnya definisi Tentang kompetensi Nah jadi Yang namanya Kompetensi itu Adalah Kemampuan Kerja Setiap individu Dalam kurung Tanda kutip ya Kemampuan kerja Setiap individu Yang mencakup Nah ini dia Yang mencakup Aspek Pengetahuan Keterampilan Dan sikap kerja Nah jadi Yang namanya Kompetensi itu Adalah Mencakup Aspek Pengetahuan Skill Atau keterampilan Dan Sikap kerja Atau perilaku Tadi Pak Anton bilang SKA Skill Knowledge And Attitude Ada yang bilang lagi KSA Knowledge Skill And Attitude Jadi apa namanya Kalau kita bicara Kompetensi Maka kita akan bicara Pengetahuan Keterampilan Dan sikap kerja Nah jadi Itu definisi Tentang kompetensi Nah Tadi Kita Kompetensi adalah Apa namanya Kemampuan kerja Seseorang Yang mencakup Knowledge Kalau kita bicara Knowledge 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 Pengetahuan Knowledge Pengetahuan Itu ranah Ranahnya Apa namanya Ranahnya Ranahnya Itu adalah ranahnya Pikiran lah Intinya ya Pikiran Kalau kita mau menguasai Suatu pengetahuan Kalau kita pengen Menguasai suatu konsep Kalau kita pengen Mengetahui suatu teori Biasanya pikiran kita Yang bermain Kepala kita yang bermain Bagaimana kita menghafal Bagaimana kita memahami Bagaimana kita bisa Menghitung Dan sebagainya Itu Knowledge Itu ranahnya Head Kepala Nah jadi Biasanya Kalau kita bicara Apa namanya Knowledge Itu ada kaitannya Sama IQ Nah nanti Mas Pian Akan cerita Tes tentang IQ Segala macam Jadi kalau kita mau Menguji Kompetensi yang terkait Dengan knowledge Maka Kaitannya bisa Apa namanya Kita bisa Melakukan tes IQ Dan sebagainya Nah terus kemudian Ada knowledge Ada skill Skill Kalau tadi Pengetahuan ranahnya Adalah bagaimana Kita berpikir Bagaimana kita Apa namanya Menghafal Bagaimana kita Kita memahami Ranahnya bagai kepala Ranahnya pikiran Sementara kalau kita Skill Skill itu kan Keterampilan Yang namanya Keterampilan itu Adalah bagaimana Kita melakukan sesuatu Skill Jadi kalau kita Biasa skill Melakukan sesuatu Biasanya kita pakai tangan Ya kan Pakai tangan Skill Jadi Misalkan kita Melakukan Mengetik komputer Kita Apa namanya Mengoperasikan Mesin-mesin Terus kemudian Bagaimana Kita Melakukan Apa namanya Pidato di depan umum Dan sebagainya Itu skill Jadi apa namanya Kita bicara hands Bicara tangan Nah untuk menguji ini Untuk menguji ini Biasanya kalau kita Bicara skill Kita bicara praktek Bicara simulasi Bicara demonstrasi Dan lain sebagainya Ya karena ini Berkaitan dengan skill Kalau kita bicara skill Harus ada uji Harus ada simulasi Harus ada demonstrasi Nah Knowledge And skill Itu Adalah Hard Kompetensi Namanya Jadi apa namanya Knowledge Dan skill Itu masuk ke dalam Rana hard Kompetensi Sementara Untuk Attitude Atau perilaku Tadi Itu Kaitannya Tadi seperti Kata Pak Anton Tadi di muka Di awal Bahwa Ada dorongan Ada dorongan Dalam kita Melakukan sesuatu Misalkan Kita Kita mempunyai Pemahaman Mempunyai pengetahuan Tentang MS Office Kita sudah punya Kemampuan Tentang MS Office Terus Kemudian Kita juga Mempunyai Keterampilan Dalam melakukan Pengetahuan Dengan program MS Office Knowledge Dengan skill Itu tidak akan Terimplementasikan Knowledge Dan skill Itu tidak akan Terwujud Jika Tidak ada Dorongan Di dalam hati Tidak ada Dorongan yang kuat Untuk Mengimplementasikan itu Nah makanya Tadi Pak Anton Bilang bahwa Ada sesuatu Hal yang lebih besar Sehingga Yang namanya Skill And knowledge Itu teraplikasikan Itulah yang namanya Attitude Itulah yang namanya Perilaku Jadi kalau kita Bicara attitude Kalau kita bicara Perilaku Itu ranahnya Nanti yang namanya Emotional cushion Nanti Mas Bian akan Menjelaskan lebih lanjut Jadi yang namanya Heart Itu adalah Skill and knowledge Sementara attitude Karena Sifatnya adalah Sesuatu yang Didasar Sesuatu yang Didalam Apa namanya Didalam yang Tidak terlihat Itu makanya Karena kemudian Namanya Soft competency Jadi Apa namanya Secara garis besar Kata Competency itu Dibagi dua Heart Dengan Soft Heart itu adalah Knowledge Dan skill Sementara Kalau kita bicara Attitude Itu adalah Soft competency Nah Kolaborasi Di antara ketiga ini Itu membuat Orang akhirnya Competent Akhirnya Membuat orang Mampu Untuk melakukan Sesuatu Pekerjaannya Untuk Melakukan Suatu Tanggung jawabnya Sehingga Dengan kolaborasi Heart Dan soft Competency ini Orang akan Menunjukkan Kinerjanya Sehingga Diharapkan Apa namanya Performannya Menjadi Excellent Jadi Kurang lebih Seperti itu Jadi Secara garis besar Competency ada dua Heart Dengan Soft Kita bicara Heart adalah Kita bicara Knowledge and skill Sementara Kalau kita bicara Attitude Kita bicara Soft Oke Kaitannya Dengan Tadi Saya tertarik sekali Dengan Pak Anton Yang tadi bilang Bahwa Ada sesuatu Dorongan Yang Menurut Dorongan Yang paling besar Selain Knowledge Selain Skill Yang dimana Sesuatu yang besar Ini Menjadi penentu Nah Kalau kita kaitkan Dengan model Gunung es Kalau kita kaitkan Dengan model Iceberg Kita coba Lihat Pak Coba kita lihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Kalau kita Lihat gunung es Yang di atas itu Hanya sekelumit aja Yang di atas itu Hanya Sebagian kecil Jadi Apa namanya Yang terlihat Jadi pengetahuan Dan keterampilan Itu hanya Bukan hanya ya Artinya Itu adalah Merupakan bagian kecil Bagaimana seseorang itu Dinilai kompeten Nah Kalau kita melihat Gambar ini Ternyata di dasarnya Itu adalah Apa namanya Yang paling besar justru Yang tidak terlihat Ya Kenapa tidak terlihat Karena ini akan Berkaitan dengan Apa yang Saya anggap penting Nilai-nilai Terus kemudian Kita bicara Kalau kita bicara Sikap Maka kita akan Bicara tentang Apa yang ingin Apa namanya Saya ingin Dilihat Sebagai apa Oleh orang lain Terus Kenapa ini juga Besar Karena sifatnya Tersembunyi Tersembunyi Artinya Dia tidak terlihat Perlu pengamatan Perlu Okservasi Dan lain sebagainya Nah jadi Apa namanya Kenapa Justru Seperti kata tadi Pak Anton bilang Soft kompetensi ini Menjadi bagian yang vital Bagaimana Seseorang menjadi kompeten Hard copy Eh hard copy sorry Hard kompetensi Itu apa namanya Mudah diamati Mudah dipelajari Karena Apa namanya Itu Sesuatu hal yang nampak Sementara kalau kita bicara Soft kompetensi Contoh Kalau kita bicara Seseorang Bahwa seseorang Mau punya integritas Kita tidak bisa Hanya melakukan Misalkan tes Tes tertulis Dan sebagainya Perlu pengamatan Perlu observasi Perlu dilihat Dan sebagainya Sehingga Kenapa yang namanya Soft kompetensi ini Sangat sulit Untuk diukur Jadi kurang lebih Seperti ini Pak Kalau kita bicara Kompetensi Ada hard Dan ada soft Nah kalau contoh Misalkan Pak Soekarno Pak Soekarno Kita tahu Pak Soekarno ini Lulusan ITB Fakultas Teknik Kalau kita bicara Pengetahuan dan Keterampilan beliau Beliau mungkin punya Pengetahuan tentang Tata ruang kota Karena beliau Insinyur Ya kan Dan keterampilan Yang beliau punya Keterampilan yang beliau punya Kita sudah tahu Kalau kita lihat Kita buka Youtube Dan sebagainya Pak Karno sangat canggih Berorasi Pak Soekarno Sangat Sangat Ahli dalam Membakar semangat Warga negara Indonesia Kemampuan-kemampuannya Seperti itu Terlihat Terlihat jelas Gampang diobservasi Gampang Gampang Jiwa dan raga Untuk kemerdekaan Bangsa Indonesia Itu adalah Sesuatu yang penting Ini kenapa Ini bisa kita dapatkan Dari mana Tentunya Kita bisa dapatkan Dari diskusi Dengan Pak Karno Kita bisa pelajari Literatur-literatur Kita bisa pelajari Apa namanya Diskusi dengan yang lain Sehingga kita Menyimpulkan bahwa Pak Karno itu Relah Memperbankan jiwa dan raganya Untuk kembangan Bangsa Indonesia Terus kemudian Pak Karno Mempunyai Apa namanya Cita-cita bahwa Dia ingin disebut Bangsa Indonesia Ini bisa diketahui Kalau Itu tadi kembali Kita diskusi Segala macam Tidak kelihatan Artinya tidak nampak Di permukaan Terus Tidak takut Di intimidasi Dan sebagainya Nah sikap-sikap ini Dorongan-dorongan Yang ada di dalam hatinya Beliau ini Kemudian Direfleksikan Dengan tindakan Contohnya Misalkan Pak Karno Ingin Dianggap sebagai Bapak bangsa Indonesia Apa yang beliau Lakukan Ketika beliau Ingin dianggap sebagai Bapak bangsa Maka beliau Menyatukan Semua suku yang ada Di Indonesia Beliau Apa namanya Misalkan berkunjung Ke seluruh Indonesia Untuk Menyatukan Toko-tok Dan sebagainya Jadi Dorongan-dorongan Yang ada di dalam Hatinya beliau ini Diimplementasikan Kedalam bentuk Tindakan Kedalam bentuk Berlaku Nah makanya Sekali lagi Sikap Atau acitut Atau berlaku Ini adalah Sesuatu hal yang penting Lanjut Nah jadi Secara Secara Kesimpulan Dari kita bahasan Tadi bahwa Paling dasarnya Kompetensi itu Ada dua kategori Ada hard Dan ada soft Hard itu yang kelihatan Hard itu yang mudah Untuk dipelajari Hard itu yang Apa namanya Mudah dievaluasi Dan segala bagian Sementara kalau kita Bicara soft Kompetensi Itu sesuatu hal yang Abstrak Sesuatu hal yang Perlu dievaluasi Sesuatu hal yang Perlu dipelajari Dan sebagainya Jadi kalau misalkan Contohnya Kalau kita bicara Contoh Hard kompetensi Misalkan Kompetensi tentang Finance Kompetensi tentang Jurnal dan Posting Preventive Maintenance Dan sebagainya Kalau kita bicara Soft kompetensi Ada integritas Misalkan Ada kerjasama Pemacan Masalah Dan lain sebagainya Nah Kalau kita Kaitkan tadi Tadi Pak Anton Bilang Tanpa kompetensi Maka seseorang Akan kesulitan Untuk Bisa Bekerja dengan baik Kenapa begitu Logikanya begini Logikanya Seorang Staff accounting Seorang Staff accounting Dia tidak akan Bisa bekerja dengan baik Apa namanya Untuk Melakukan Katakanlah Jurnal Kalau Seorang Staff accounting Ini tidak Memiliki Pengetahuan Tentang debit Dan kredit Katakanlah begitu Ya kan Pengetahuan Tentang debit Dan kredit Terus Keterampilan Seorang Staff accounting Tidak akan Bisa Menginput Debit Dan kredit Itu Kedalam Sistem Jadi Keterampilan Jadi pengetahuan Tentang debit Dan kredit Keterampilan Tentang Menginput Jurnal Debit Dan kredit Terus Kemudian Perlakunya Attitude Adalah Dia sangat Teliti Sangat Hati-hati Nah Ketika dia Mempunyai Ini Ketika Dia mempunyai Pengetahuan Tentang debit Kredit Tentang jurnal Kemudian Ketika dia Mempunyai Keterampilan Untuk Melakukan Debit Kredit Malah Jurnal Kemudian Dia juga Apa namanya Mempunyai Perilaku Mempunyai Perilaku Sifat Yang sangat Liti Hati-hati Dan sebagainya Ketiga Hal ini Ketiga Aspek ini Menjadi Satu Kesatuan Mendorong Staff Accounting Tersebut Mengimplementasikannya Jadi Si Staff Accounting Ini Mengimplementasikan Pengetahuannya Mengimplementasikan Keterampilannya Dan Apa namanya Memujukannya Dalam Bentuk Aktivitas Yang nyata Jadi Kompetensi Yang dia Punya Kemudian Dengan Kompetensi Yang dia Punya Maka Dia Terdorong Untuk Melakukan Sesuatu Sesuai Dengan Tugas Tanggungjawabnya Dengan Dia Menghasilkan Sesuatu Sesuai Dengan Tugas Dan Tanggungjawabnya Output Yang Ditargetkan Output Yang Ditetapkan Kepada Staff Accounting Tersebut Akan Tercapai Dengan Apa namanya Dengan Output Yang Dihasilkan Tercapai Secara Tidak Langsung Muaranya Adalah Target Target Perusahaan Akan Tercapai Dengan Target Perusahaan Akan Tercapai Maka Perusahaan Akan Tumbuh Dan Berkembang Maka Kemudian Seperti Kata Pak Anton Tadi Bilang Bahwa Yang Namanya Kompetensi Itu Penting Bagaimana Perusahaan Ini Akan Terus Sustain Karena Apa namanya Pada Akhirnya Kemampuan Kompetensi Ini Akan Mendorong Semua Individu Individu Semua Karyawan Untuk Melakukan Tugas Dan Tanggungjawabnya Masing-masing Jadi Apa namanya Kurang lebih Seperti Itu Kenapa Kompetensi Itu Akhirnya Membuat Perusahaan Menjadi Sustain Tadi Apa namanya Secara garis Besar Kita ulangin Refresh Sedikit Yang namanya Kompetensi Adalah Kemampuan Seseorang Yang mencapuk Tiga aspek Aspek Knowledge Aspek Skill Dan Aspek Prilaku Kalau kita Bicara Knowledge Maka kita Bicara Pikiran Kepala Kalau kita Bicara Skill Maka kita Bicara Tangan Bicara Melakukan Sesuatu Kalau kita Bicara Kalau kita Bicara Acitut Maka kita Bicara Hati Kita Bicara Dolongan Dari Dalam Knowledge And Skill Itu adalah Hard Kompetensi Sementara Acitut Prilaku Itu adalah Soft Kompetensi Kompetensi Yang dimiliki Yang dimiliki Oleh Seseorang Karyawan Akan Mendorong Orang Itu Untuk Melakukan Sesuatu Sesuai Dengan Tugas Dan Tenggung Jawab Ketika Dia Sudah Mendorong Untuk Melakukan Sesuatu Maka Seorang Karyawan Akan Menghasilkan Output Yang Ditentukan Pada Akhirnya Dengan Output Yang Tercapai Yang Sudah Ditentukan Maka Target Perusahaan Akan Tercapai Kalau Target Perusahaan Akan Tercapai Maka Perusahaan Akan Bergembang Kurang Lebih Seperti Itu Dalam Implementasinya Kita Di Perusahaan Ada Tiga Jenis Macam Kompetensi Jadi Jenis Kompetensi Yang Pertama Kalau Saya Menggambarkan Ini Yang Paling Atas Ini Ada Yang Namanya Kompetensi Inti Ada Yang Bilang Bahasa Jawa Kor Kompetensi Kompetensi Inti Apa Ini Namanya Kompetensi Inti Kompetensi Inti Adalah Sekumpulan Soft Kompetensi Sekumpulan Perilaku Perilaku Sekumpulan Attitude Yang Harus Dimiliki Ini Catatannya Yang Namanya Kompetensi Itu Adalah Sekumpulan Soft Kompetensi Yang Harus Dimiliki Oleh Setiap Karyawan Dari Mulai Paling Bahwa Sampai Paling Atas Dalam Perusahaan Jadi Kompetensi Ini Wajib Kompetensi Inti Ini Wajib Dimiliki Oleh Seluruh Lapisan Karyawan Dari Paling Atas Sampai Paling Bawah Terus Terus Kemudian Kita Mengenal Tadi Pak Anton Sudah Tadi Sempat Menyinggung Sedikit Bahwa Seorang Manager Itu Harus Perannya Jadi Apa Seorang Supervisor Itu Perannya Apa Terus Dalam Hierarki Perusahaan Itu Tugasnya Apa Jadi Disini Kita Akan Mengenal Yang Namanya Kompetensi Peran Rule Kompetensi Ada Yang Juga Bilang Yang Namanya Kompetensi Managerial Ada Yang Bilang Kompetensi Leadership Jadi Apa Kompetensi Peran Apa Kompetensi Leadership Apa Kompetensi Managerial Adalah Sekumpulan Soft Kompetensi Lagi-lagi Soft Kompetensi Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Peran Tanah Utip Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Peran Yang Dibutuhkan Oleh Suatu Kelompok Pekerjaan Ini Biasanya Menyangkut Apa Namanya Menyangkut Hierarki Yang Ada Di Perusahaan Artinya Peran Sebagai Seorang Staff Peran Sebagai Seorang Supervisor Peran Sebagai Seorang Asmen Peran Sebagai Seorang Manager Peran Sebagai Seorang Senior Manager Dan seterusnya Terus yang ketiga Ada Yang Mengatakan Kompetensi Fungsional Kompetensi Fungsional Ini Apa Kompetensi Fungsional Ini Adalah Sekumpulan Soft Dan Hard Jadi Soft Dan Hard Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Tugas Dan Tanggung Jawab Yang Dituntut Oleh Suatu Kelompok Pekerjaan Jadi Gampangnya Lebih Simpelnya Gini Yang Namanya Kompetensi Fungsional Contoh Seorang Karyawan Di bagian Human Resource Human Resource Ini Hard Kompetensinya Yang Dibutuhkan Apa Soft Kompetensinya Yang Dibutuhkan Apa Nah Itulah Yang Dikatakan Kompetensi Fungsional Jadi Kalau kita Kategorikan Kita Ada Berapa Jenis Kompetensi Ada Tiga Ada Kompetensi Inti Kompetensi Yang Harus Dimiliki Oleh Oleh Semua Karyawan Ada Kompetensi Peran Biasanya Terkait Dengan Peran Yang Ada Di Dalam Perusahaan Terkait Dengan Struktur Organisasi Dan Ada Kompetensi Fungsional Nah Contoh Contoh Ini Apa Ini Contoh Apa Namanya Masing Jenis Kompetensi Contoh Misalkan Kompetensi Inti Ada Integrity Ada Continuous Improvement Ada Consent For Order Ada Timur Dan Sebagainya Sementara Kalau kita Ada Developing Others Ada Strategic Thinking Managing Chains Dan Sebagainya Kalau kita Bicara Kompetensi Fungsional Contohnya Di bagian Human Capital Untuk Di bagian Human Capital Kompetensi Yang harus Dikuasai Adalah Misalkan Compensation Ini Terkait Hard Kompetensi Ada Industrial Relations Terkait Hard Learning And Development Hard Kompetensi Ada Negotiation Ini Terkait Dengan Soft Nya Develop Relationship Terkait Dengan Soft Jadi Ini Contoh Contoh Kompetensi Yang ada Di masing-masing Jenis Ini Pertanyaannya Adalah Mengapa Kita Perlu Kompetensi Kenapa Kita Susah-susah Membangun Kompetensi Tadi Kalau Kalau kita Sekali Baca Undang-Undang Di Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 11 Disitu Dikatakan Bahwa Setiap Tenaga Kerja Berhak Untuk Memperoleh Dan Atau Meningkatkan Mengembangkan Kompetensi Kerjanya Jadi Setiap Karyawan Itu Berhak Dikembangkan Kompetensinya Nah Jadi Di undang-undang Diamanatkan Bahwa Apa namanya Perusahaan Itu Wajib Berhak Berarti Wajib Untuk Mengembangkan Kompetensi Setiap Karyawannya Terus Di pasal 12 Juga Dikatakan Bahwa Pengusaha Bertanggung jawab Atas peningkatan Jadi Tugasnya Perusahaan Untuk Melakukan Peningkatan Melakukan Pengembangan Kompetensi Semua Karyawannya Melalui Pelatihan Kerja Jadi Mengapa Akhirnya Membangun Kompetensi Itu penting Karena Satu Ini sudah Diamanatkan Di undang-undang Pasal 11 Pasal 12 Nah Ini ada Survei Sedikit Survei Kecil-kecilan Tahun 2002 Bahwa Kontribusi Keberhasilan Di dalam Dunia Kerja Itu Ternyata Soft skill Soft kompetensi Itu Memegang Porsi Yang penting Sekitar 40% Nah Tadi Pak Dani Pak Anton Pak Anton Tadi Bilang Bahwa Yang namanya Kompetensi Ini linknya Akan kemana-mana Linknya Akan kemana-mana Yang pertama Kalau kita sudah Membangun Kompetensi Maka Akan Mudah Sekali Kita Melakukan Rekrutmen Karena Apa Karena Kita Sudah Mempunyai Kriteria-kriteria Kita Sudah Mempunyai Tolak ukur-tolak Ukur Kandidat Seperti Apa Yang kita Mau cari Kriterianya Dari mana Ya kriterianya Dari Kompetensi Terus Yang kedua Ini juga Yang lebih penting Program Pelatihan Atau Program Pengembangan Bapak-bapak Tadi saya tertarik Dengan Pak Anton Ada Program Pelatihan Kalau bapak-bapak Di Apa namanya Di perusahaan masing-masing Pastinya akan Pernah Yang apa Ada namanya Program Pelatihan Berjenjang Katakan gitu ya Kalau dulu Di perusahaan saya yang lama Ada yang namanya Astra Supervisory Development Program Itu adalah Training Managerial Training Leadership Yang diperuntukkan Bagi Jabatan-jabatan Supervisor Astra Manager Development Program Diperuntukkan Bagi Para Manager Manager Jadi Training Leadership Yang diperuntukkan Untuk para Manager Ada yang namanya AMA AGMP Astra General Management Manager Development Program Dan seterusnya Materi-materi itu Kurikulum-kurikulum Di masing-masing Training Berjenjang Tadi Dapatnya Dari mana Dapatnya Dari Kompetensi Yang kita Susun Jadi Kalau Kita tidak Bisa Kalau Kalau kita Belum Menyusun Kompetensinya Maka Training Kurikulum Terutama Yang tadi Salah satunya Training Berjenjang Tadi Itu Akan susah Untuk kita Develop Akan susah Kalau kita Untuk bangun Jadi Itu salah satu Gunanya Masalah Kompetensi Career Planning Juga Career Planning Kemarin Contohnya Pak Coach Tadi Udah bilang Mengenai Sembilan Matrix Ada yang Namanya Talent Mapping Atau Ada yang Namanya Human Asset Value Mapping Apa Toolsnya Ya Toolsnya Adalah Kompetensi Terus Kita Bicara Penilaian Kinerja Kita Bicara Bonus Unjung-unjungnya Adalah Semua Kita Dari Kompetensi Maka Kenapa Akhirnya Kompetensi Itu sangat Penting Karena Kaitannya Banyak Bapak Bapak Ibu Korelasinya Banyak Dengan Kegiatan SDM Di perusahaan Kita Nah Kemudian Ada Pertanyaan Bagaimana Cara Kita Membangun Kompetensi Tadi Kita Kata Jenis-jenis Kompetensi Ada Tiga Kompetensi Inti Kompetensi Peran Atau Manager Atau Direksif Dan Ada Kompetensi Fungsional Kalau Kita Bicara Kompetensi Inti Tadi Kompetensi Inti Itu Adalah Kompetensi Yang Wajib Dimiliki Oleh Seluruh Lapisan Karyawan Dari Paling Atas Sampai Sumbernya Dari Mana Kita Menyusun Ini Pendomannya Dari Mana Maka Kita Harus Pelajari Yang Namanya Visi Maka Kita Harus Pelajari Yang Namanya Misi Maka Kita Harus Pelajari Apa Yang Namanya Strategi Perusahaan Maka Kita Harus Pelajari Nilai Dan Budaya Apa Namanya Ada Di Perusahaan Jadi Ketika Kita Memahami Ketika Kita Mempelajari Visi Misi Strategi Nilai Budaya Kompetensi Terus Kemudian Kalau Kita Pak Hendrik Bagaimana Kita Menyusun Kompetensi Peran Bagaimana Kita Menyusun Kompetensi Managerial Ketika Kita Ingin Menyusun Kompetensi Peran Ketika Kita Ingin Menyusun Kompetensi Managerial Maka Kita Harus Memahami Harus Memahami Peran Dari Suatu Jabatan Ada Supervisor Ada Manager Ada General Manager Kita Harus Memahami Peran Mereka Apa Contoh Misalkan Seorang Manager Itu Mempunyai Peran Memberikan Arahan Kepada Anak Buahnya Memberikan Apa Namanya Memberikan Coaching And Counseling Kepada Anak Buahnya Ketika Anak Buahnya Dalam Menghadapi Masalah Nah Itu Contoh Contoh Seperti Itu Jadi Kita Harus Menggali Peran Peran Apa Yang Harus Dimiliki Oleh Masing-masing Posisi Leader Yang Ada Di Dalam Perusahaan Itu Pedomanya Dari Mana Dari Situ Terus Kemudian Kita Bicara Kompetensi Fungsional Kalau Kompetensi Fungsional Secara Terjemahan Bebasnya Adalah Kompetensi Yang Harus Dimiliki Oleh Masing-masing Bagian Oleh Masing-masing Departemen Ketika Kita Pengen Mendevelop Kompetensi Fungsional Maka Kita Harus Tahu Job Description Masing-masing Jabatan Job Description Ada Di Masing-masing Bagian KPI Seperti Apa Dan Sebagian Jadi Ini Adalah Sumber Kita Atau Pendoman Kita Dalam Menyusun Kompetensi Inti Kompetensi Peran Maupun Kompetensi Fungsional Nah Ini Berdasarkan Pengalaman Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu Bagaimana Kita Membangun Atau Bagaimana Kita Membuat Projek Menyusun Kompetensi Dari Beberapa Pengalaman Yang Sudah Pernah Dilakukan Ketika Kita Mau Membangun Kompetensi Maka Yang Kita Harus Lakukan Membentuk Tim Promos Jadi Ada Pertanyaan Bisakah Seorang HRD Sebagian HRD Menyusun Kompetensi Jawabannya Pasti Bisa Jawabannya Pasti Bisa Karena Memang Itu Makanannya Seorang HRD Menyusun Kompetensi Tapi Apakah Kemudian Kompetensi Itu Diakui Oleh Seluruh Bagian Yang Ada Di Perusahaan Apakah Kompetensi Itu Mewakili Aspirasi Mewakili Pemikiran Dari Semua Pemangku Kepentingan Yang Ada Di Perusahaan Sehingga Baiknya Tim Promos Itu Terdiri Dari Beberapa Bagian Mewakili Beberapa Bagian Sehingga Boleh Dikatakan Sudah Aspirasi Semua Bagian Itu Terpenuhi Jadi Bukan Hanya Dari HRD Tim Promos Sebaiknya Dari Level Biasanya Pengalaman Kita Itu Biasanya Dari Level Manager Up Karena Di Level Manager Up Itu Biasanya Sudah Mempunyai Wawasan Yang Cukup Mengetahui Bisnis Proses Yang Terjadi Di Perusahaan Memahami Seluk-eluk Yang terjadi Di Perusahaan Dan Sebagainya Jadi Sebaiknya Tim Prumusnya Adalah Level Manager Up Yang Kedua Yang Pernah kita Lakukan Ketika Tim Prumus Oh Ya Satu Lagi Tim Prumus Itu Sebaiknya Dibentuk Dengan SK Direksi Jadi Ada Surat Direksi Ada SK Direksi Bahwa Dibentuk Tim Prumus Kompetensi Yang Terdiri Dari ABCD Dengan Tugas Sebagai Berikut Supaya Legitimate Supaya Supaya Valid Supaya Tim Prumus Ini Mempunyai Kekhawatan Dan Sebagainya Nah Yang Kedua Setelah Biasa Yang Pernah kita Lakukan Adalah Pelatihan Dan Workshop Tim Prumus Kompetensi Jadi Seperti yang Tadi Saya Ceritakan Kalau HRD Tahu Pasti Karena Ini Ilmunya Tapi Departemen Departemen Yang Lain Belum Tentu Memahami Makanya Sebaiknya Sebelum Kita Memulai Projek Ini Tim Prumus Ini Kita Bikin Pelatihan Kita Bikin Workshop Untuk Memahami Apa Itu Yang Namanya Kompetensi Bagaimana Cara Menyusun Dan Sebagainya Nah Ketika Tim Prumus Ini Sudah Memahami Sudah Mengerti Betul Tentang Konsep Kompetensi Maka Apa Namanya Di Acara Itu Kemudian Tim Prumus Mempelajari Dan Memahami Bersama Apa Itu Visi Apa Itu Misi Ya Kan Untuk Menyusun Kompetensi Inti Terus Kemudian Diskusi Belajari Bersama Tentang Peran Dari Pemimpin Manager Untuk Menjalankan Tugas Yang Masing-masing Dalam Menyusun Kompetensi Peran Terus Jep Discretion TPI Suatu Bagian Untuk Menyusun Kompetensi Fungsional Nah Biasanya Apa Namanya Ketika Kita Sudah Melakukan Workshop Sosialisasi Itu Dokumennya Dalam Bentuk tertulis Misalkan Yang namanya Visi Perusahaan Adalah Maksudnya Visi Itu Adalah Sebagai Berikut Tertulis Alangkah Lebih Baik Di Pelatihan Dan Di Workshop Itu Kita Undang Narasumber 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 Siapa Kalau Kita Menyusun Kompetensi Inti Biasanya Narasumber Top Management Kalau Ownernya Bersedia Datang Lebih Baik Karena Owner Top Management Memahami Nilai-Nilai Perusahaan Memahami Dengan Baik Misi Dan Perusahaan Jadi Untuk Menyusun Kompetensi Inti Sebaiknya Owner Top Management Kita Undang Nah Untuk Memahami Peran Dan Peran Dari Pemimpin Manager Kita Bisa Mengundang Tadi Para Top Management Owner Kita Bisa Undang Mungkin Para Best Performance Kita Bisa Undang Terus Stock Performance Kita Undang Untuk Menggali Apa Peran Mereka Excellent Performance Nah Untuk Menyusun Kompetensi Fungsional Kita Bisa Undang Mungkin Departemen Departemen Karyawan Karyawan Yang Bikin Tidak Baik Dan Sebagainya Nah Setelah Kita Mempelajari Kita Memahami Yang Tadi Maka Kemudian Tim Promos Ini Lakukan Diskusi Bikin FGD Bikin FGD Untuk Menggali Kata Kunci Untuk Menggali Kata Kunci Untuk Mengambil Insight Dari Visi Misi Value Dan Sebagainya Sehingga Apa Namanya Intisari Kata Kunci Itu Kemudian Kita Keterjemahkan Dalam Tuntutan Perilaku Akhirnya Kita Temukan Apa Namanya Kompetensinya Kemudian Setelah Kita Temukan Kompetensinya Segala Macem Maka Kita Sepakati Kita Presentasikan Kepada Direksi Dan Kemudian Kita Implementasikan Jadi Kurang Lebih Seperti ini Yang Pernah Kita Lakukan Masalah Teknisnya Tergantung Kepada Kebiasaan Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu Tapi Kurang Lebih Menurut saya Seperti ini Masalah Apa Namanya Cuma Cuma Ini contoh Bapak-Bapak Ibu-Ibu Dalam Hal Kita Merumuskan Kompetensi Inti Nah Ini Contoh Ada Salah Satu Perusahaan Visinya Adalah Menjadi Menjadi Salah Satu Perusahaan Agribisnis Indonesia Yang terkemuka Dengan Pengelolaan Tinggi Terbaik Dan Memberikan Keuntung Tinggi Jadi Kalau Kita Melihat Visi Ini Maka Ada Kita Menemukan Tiga Kata Kunci Tiga Kata Kuncinya Adalah Yang Terkemuka Pengelolaan Terbaik Dan Memberikan Keuntungan Tinggi Tiga Hal Itu Kata Kuncinya Nah Kemudian Setelah Kita Menemukan Kata Kunci Tadi Maka Kita Mengartikan Sebetulnya Apa Yang Namanya Yang Terkemuka Yang Dimaksud Dengan Yang Terkemuka Itu Apa Yang Dimaksudkan Dengan Pengelolaan Terbaik Itu Apa Yang Dimaksudkan Dengan Memberikan Keuntungan Tinggi Itu Apa Ini Contohnya Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Yang Terkemuka Setelah Kita Diskusi Dengan Top Management Dengan Top Management Dengan Owner Bahwa Yang Namanya Yang Terkemuka Itu Maksudnya Adalah Perusahaan Dikenal Blah Blah Dan Seterusnya Ketika Kata Kuncinya Ketika Kata Kata Kunci Sudah Ada Dan Maksudnya Sudah Dikita Artikan Maka Kita Menkerjemahkan Kedalam Tuntutan Perilaku Karyawan Jadi Karyawan Itu Harus Bagaimana Untuk Supaya Perusahaan Itu Dikenal Dan Disegani Karena Pertumbuhannya Jadi Harus Seperti Apa Ketika Kita Menemukan Tuntutan Perilaku Karyawan Seperti Apa Maka Kita Akan Ketemu Kompetensinya Nah Ini Silahkan Bapak Ada Kata Kunci Ketemu Eh Makna Kata Kunci Kata Kunci Sudah Ketemu Maknanya Apa Terus Tuntutan Perilakunya Apa Terus Kemudian Kompetensinya Apa Nah Yang perlu Digarisbawahi Seperti yang Saya tadi Udah Bilang Yang Disini Membentuk Tim Perumus Kompetensi Sebaiknya Tim Perumus Kompetensi Dari Level Manager Up Ya Kenapa Karena Manager Up Biasanya Mereka Memahami Bisnis Proses Yang Ada Terjadi Di Perusahaan Level Manager Up Dia Biasanya Apa Namanya Sudah Mengenal Tentang Perusahaan Mengenal Budayanya Mengenal Visinya Segala Macem Nah Sehingga Diharapkan Pada Saat Kita Menterjemahkan Ini Pak Menterjemahkan Makna Kata Kunci Menterjemahkan Tuntutan Perilaku Karyawan Menterjemahkan Kompetensi Itu Lebih Lebih Tajam Kita Kalau kita Mempunyai Tim Prumus Katakan Level Staff Tentu Akan Beda Mengartikan Kata Kuncinya Dibandingkan Dengan Level Yang Sudah Tinggi Yang Mempunyai Wawasan Jadi Perlu Saya Garis Bawahi Lebih Baik Tim Prumus Itu Level Manager Up Karena Apa Kalau Kita Keliru Mengartikan Makna Kata Kunci Maka Kita Akan Keliru Juga Mendefinisikan Tuntutan Perilaku Karyawannya Kalau Kita Keliru Menentukan Tuntutan Perilaku Karyawan Maka Kita Akan Keliru Juga Menentukan Kompetensinya Jadi Seperti Itu Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Sebaiknya Untuk Tim Prumus Adalah Level Management Up Silahkan Bapak Ibu Ibu Pelajari Ini Yang Saya Kotakin Ini 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 Adalah Yang Krusial Dalam Arti Apa Jangan Sampai Kita Keliru Mendefinisikan Seperti Yang Di awal Saya Bercerita Bahwa HRD Bisa Menyusun Ini Bisa Tapi Hasilnya Menurut Saya Tidak Valid Karena Itu Berdasarkan HRD Saja Bukan Mewakili Aspirasi Semua Karyawan Jadi Sebaiknya Pada Saat Membentuk Tim Prumus Itu Perlakuan Dari Semua Bagian Nah Itu Dari Visi Kemudian Akan Diperoleh Ada Sepuluh Terus Kemudian Itu Dari Visi Kemudian Kita Dari Visi Lakukan Hal Yang Sama Pasti Nanti Akan Ada Kompetensi Yang Sama Atau Mungkin Juga Yang Berbeda Katakanlah Nanti Ada Ketemu Lima Yang Berbeda Dari Visi Maka Nanti Kita Menemukan Banyak Sekali Kompetensi Pertanyaannya Adalah Apakah Kita Pakai Semua Kembali Menurut saya Tergantung Perusahaannya Seperti Apa Tapi Semakin Banyak Kompetensi Yang Dipilih Maka Akan Semakin Kita Banyak Alat Tes Makin Bias Tidak Fokus Jadi Lebih Baik Yang Kompetensi Tidak Banyak Banyak Lebih Baik Kita Pilih Yang Betul Kompetensi Yang Benar Penting Bagi Perusahaan Nah Makanya Nanti Kita Pilih Pilih Ada Metode Metodenya Setelah Kita Pilih Kemudian Kita Presentasikan Ke Direksi Nah Mungkin Itu Pak Coach Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Nanti Untuk Kalau Untuk Lebih Dalamnya Rasanya 30 Menit Tidak Cukup Kita Perlu Di Sesi Khususus Kalau Kita Mau Lebih Dalam Lagi Setelah Kompetensi Ini Kita Susun Next Bagaimana Kita Menyusun Kamus Kompetensi Kita Kan Sering Dengar Kamus Kompetensi Segala Macem Bagaimana Cara Menyusun Kalau Untuk Cara Menyusun Nanti Silahkan Pak Coach Waktunya Mungkin Itu Bapak Terima Kasih Atas Waktunya Terima Kasih Pak Hendry Ratu Bahtiar Nah Sebelum Kita Lanjut Ke Mas Pian Mas Pian Saya Undang Manager HRG JAKPRO Untuk Kasih Komen Komen Mungkin Dan Nambahkan Pak Asrori Asrori Assalamualaikum Ya Halo Waalaikumsalam Baik Pak Asrori Adalah Lusam Psikologi Dari Unitas 11 Maret Solo Nah Pak Asrori Satu Menit Untuk Anda Menambahkan Menekankan Pak Hendry Supaya Teman Teman Makin Solid Silahkan Beberapa Komotensi Yang Sering Sering Apa Digunakan Di Komotensi Tadi Sudah Seperti Apakah Komotensi Terima kasih Mas Asrori Atas Tambahnya Good Thank you Pak Asrori Saya Langsung Mas 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 Oke Terima kasih Coach Bembi Oke Start Screen Dulu Oke Udah Kelihatan Dari Sana Coach Bembi Yes Yes Good Bentar Ini karena Waktunya Sekarang kita Mulai dari Sembilan Sebelas Aku Sengaja Bikin Stopwatchnya Biar kita On time Gitu ya 30 menit Kira-kira Jadi 1 slide 1 menit Aku ada 26 slide Oke Ini gaya anak Minenial banget Oke Terima kasih Untuk waktunya Semuanya Perkenalkan Aku Vian Rizky Sekarang Aku kerja Di Talentica Gitu Jadi salah satu Online Assessment Provider Gitu Gambarannya Singkatnya Aku gabung Di Eci Itu udah Ada 1 tahun ini Gitu Aku dapet Banyak ilmu Pengetahuan Hal baru Apa Sekarang Kemana begitu diminta Sama kos baby Untuk sharing Aku bilang Aku siap Oke Gitu Dan wujud Wujudnya apa Gitu ya Kalau mau sharing Dan effortnya Seperti apa Pedulinya Dan ini aku akan sharing Tentang Tes psikologi Gitu Gambarannya Dan aku akan bisa sharing 30 akun Gratis Untuk Bapak Dan ibu Di Eci Yang malam ini Hadir sebagai Kawan-kawan Pendengar Lanjut Slide kedua Udah bunyi Oke Perkenalkan Aku Fian Rizky Ini nomor HPku Ini link Kalo mau Diskusi Atau apa Aku terbuka Sebelumnya Aku 2012 Itu ngerantau Di Jakarta Pertama Companyku Adalah United Tractors Astra Sebagai bisnis Consultant Dulu aku Ini segera sharing Dulu aku Astra Minded Jadi semua Big 5 Astra Aku masukin Jadi aku tinggal pilih Salah satu yang menurutku terbaik Adalah UT Misalnya Jadi Untuk tes psikologi Itu udah gak asing buat aku Apalagi yang Konvensional Paper and pencil Dimana waktunya itu bisa Cukup makan waktu lama Sehari dua hari Atau lebih Oke Sekarang aku berada di Telnetika Jadi Pusahaan digital startup Yang mulai dari tahun 2017 Tujuannya untuk Bikin software As a service Di kawan-kawan Bidang Human resources Oke Lanjut Ini agendanya kita Malam ini Tadi Overview Luar biasa Disampaikan oleh Mas Henry Mas Guru Terima kasih Untuk waktunya Dan selanjutnya Ini agenda yang Untuk Untuk aku bawakan Gitu ya Ada overview Psikologi dan online Psikologis Tersama Telnetika Gitu Oke Ini cerita singkatnya Berawal dari Revolusi industri Semua Perkembangan Itu Eh Semua Model industri Itu berkembang Gitu ya Dimulai sampai sekarang Kita udah berada di 4.0 Ini pengantar singkat aja Gitu Oke Lalu Lanjutnya Dari pengembangan Assessment Psikologi sendiri Gitu Kalau dari Kebetulan aku bukan orang Psikologi Tapi aku berada di lingkungan Yang mayoritas Kawan-kawan psikologi Psikometrisian Gitu ya Dulu Psychological assessment Diawali dari Tahun 1879 Itu Ada namanya Willem Willem Hun Dia bikin laboratori Psikologi gitu Di Jerman Tujuannya untuk Cara Metode ilmiah Untuk lebih memahami Manusia seperti apa Mungkin kalau tahun 1879 Belum kebayang lah Kita seperti apa Lalu tahun 1946 Itu udah mulai digunain Itu penggunaan komputer Sebatas untuk proses scoring Dan di tahun sekarang 2020 Sekarang kita udah masuk Di era Banyak nih Kawan-kawan Assessment Provider Online Gitu ya Jadi Semua proses Administrasi Sampai scoring Itu online Semua Generate By machine learning Gitu ya Jadi fungsi Psikolognya Itu Banyak Akan teralihkan Ke hal-hal Yang lebih strategis Oke Lanjutnya Masuk ke agenda Tadi pengantar aja Singkat Sekarang Di overview Psikologi Oke Kalau dari Bahasa sendiri Psikologi itu apa Gitu ya Tadi kalau kita Dapat materi Dari Mas Hendry Itu Langsung kontaksi Kompetensinya Tapi kalau kita Secara garis Besarnya adalah Psikologi itu apa Itu adalah ilmu Yang berfokus Terhadap Prilaku Dan proses mental Yang melatar belakangi Penerapan Kehidupan manusia Gitu ya Lalu Apa bedanya Kalau disebut dengan Psikologi Itu adalah Lulusan Pendidikan profesi Dengan latar belakang Pendidikan S1 Dan S2 Profesi Psikologinya Gitu ya Jadi psikolog ini Yang memiliki Keuangan Kewenangan Untuk mengembangkan Dan penyelenggarakan Instrumen Assessment Psikologi Gitu Jadi kalau S1 Itu hanya pendampingan Administrasi Dan S2 Itu bisa untuk Interpretasi Gitu gambarnya Oke Nah ini kita masuk ke Tes psikologi Jadi Apa bedanya Tes psikologi Dengan assessment Dari secara teori Ini gambarannya Adalah Kalau Tes psikologi Itu serangkaian Pengukuran Yang di-capture Melalui tingkah laku Yang objektif Yang berstandard Itu gambaran Dari Tes psikologi Lalu Kalau dari Gambaran Assessment Itu adalah Pengambilan Keputusan Dari berbagai Informasi Yang terintegrasi Menggambarkan Aspek Dan dinamika Jadi kalau Gambarannya Assessment Itu lebih kompleks Metodnya Lebih banyak Ada BI Interview Intray Investor Problem Analysis Dan sebagainya Itu Perbedaan Dari Psikologi Test Dan Assessment Kalau Typical Differences Ini Perbedaannya Jadi dari Segi kompleksitasnya Berbeda Durasinya Berbeda Sumber Datanya Berbeda Fokusnya Kualifikasi Prosedura Basic Biayanya Bahkan Tujuannya Dan Struktur Tingkatannya Dan evaluasinya Tentu Ini Typical Perbedaannya Oke Lalu lanjut Ketentang Test Psikologi Dan Jenis Testnya Kalau Tadi Mas Henry Sampaiin Tentang Head Heart Dan Hand Itu Kalau Di kompetensi Itu Tadi Kalau Sekarang Kita Bahasnya Tentang Test Psikologi Potensi Jadi Basicnya Dasarnya Jadi Kalau Gambarannya Apa Beda potensi Dan kompetensi Jadi Kalau Kompetensi Itu Ibarat Mobil Oke Dia Mobil 2000cc Dia Udah Bisa Jalan Ke Puncak Dia Udah Pernah Melewati Jalan Ke Puncak Terus Berarti Mobil Itu Bisa Kalau Kita Bawa Naik Ke Tempat Lain Yang Lebih Menanjak Apa Karena Dia Udah Sempat Mengalami Kejadian Naik Ikut Diajak Ke Jalan Ke Puncak Nah Jenis Testnya Tadi Mas Hendry Udah Nyampein Dari sisi HAT Itu Intelligence Cognitive Contoh-contoh Alat Testnya Yang Biasa Sering Digunain Itu Ada Namanya LAI Learning Agility Index Itu Fruit Intelligence Tujuannya Untuk Apalagi Millennial Sekarang Itu Perlu Kita Tahu Kemampuan Dia Beradaptasi Terhadap Lingkungan Yang Baru Itu LAI Itu Efektif Untuk Itu Lalu Tiki Itu Crystallous Intelligence Basic Lalu IST Dan Sebagainya Lalu Ada Hurt Tadi Tentang Personality Attitude Itu Kita Bisa Pake Laptest ISC Tapi Caustic Atau MBTI Dan Sebagainya Lalu Ada Hand Ini Kalau Kawan-kawan Dulu Pernah Sempet Tahu Namanya Apa Aku Sih Ngalamin Tes Skoran Gede Craplin Pauli Itu Contoh Alat Untuk Kita Pengen Assess Kemampuan Hand Dia Cujuan Apa Untuk Ngecek Energy Fuel Consentration Attention Consistency Lalu Lalu Next Next Potensi Sebenarnya Kalau Kompetensi Tadi Sudah Terus Pengalaman Potensi Adalah Kemampuan Yang Mungkin Bisa Dikembangkan Berupa Kekuatan Kesanggupan Kedaya Gitu Gitu Itu Gambaran Dari Potensi Sendiri Lalu Ini Secara Teoretical Ini History Dari Intelligence Teori Seperti Apa Ini Ada Kayak Macam Kakek Bujut Kakek Bujut Jadi Ada R Keto Kakek Bujut Adalah J Keto Ini Secara Teoretical Biar Kawan-kawan Ada Gambaran Nah Apa Itu Intelligence Intelligence Adalah Kemampuan Individu Kapasitasnya Dengan Dia Bisa Mampu Berpikir Rasional Dan Berlaku Efektif Di Lingkungan Dia Itu Yang Dimaksud Dengan Intelligence Lalu Kalau Dari Salah Satu Teori Intelligence Itu Namanya Ada J. Keto Di Slide Sebelumnya Ada Itu Dia Membedakan Ada Fluid Intelligence Dan Crystallized Intelligence Jadi Kalau Fluid Intelligence Itu Terkait Peter Desan Yang Merefeskan Informasi Yang Mampu Mengolah Kemampuan Listening Dan Memory Ini Yang Sebut Fluid Intelligence Kemampuan Dia Bisa Beradaptasi Kalau Crystallized Intelligence Itu Bakunya Dia IQ Kapasitas Dia Segini Segini Segitu Di bari Kayak Gitu Ini Grafik Grafiknya Perbedaan Antara Crystallized Dan Fluid Intelligence Jadi Kalau Fluid Intelligence Dia akan Menurun Seiring Pertambahnya Usia Tapi Kalau Si Crystallized Dia akan Baku Tetap Disitu Pintar Pintar Disitu Lalu Sebenarnya Apa Tujuannya Perlu Di Peskologi Dan Manfaatnya Apa Dulu Kalau Sewaktu Saya Join Di Astra Di Wika Dan Sekarang Di Telenetika Tujuannya Tidak Lain Pengen Lihat Sebenarnya Peskologi Pengen Lihat Aspek Apa Yang Di Dalamnya Yang Tidak Kasat Mata Oleh Tim HRD Dan Tujuannya Bisa untuk Banyak Hal Untuk Recruitment Selection Placement Mapping Atau Profiling Dan Balik lagi Itu tujuannya Untuk Mengingatkan Bias Karena Ada Datanya Ini Datanya Dari Astro-testnya Tadi Dan Yang paling Penting Menurutku Sekarang Itu Tentang Talent War Jadi Anak Millennial Mungkin Dia punya Banyak Pilihan Dia Akan Apply Ke Lebih Banyak Lebih Banyak Company Gak Cuma Satu Aja Jadi Kalau Dia Apply Di Tempat A Dia Akan Kembali Ke Tempat B Juga Mana Yang Buat Dia Lebih Cepet Itu Yang Dia Iakan Bisa Jadi Kayak gitu Nah Ini Sebenarnya Tantangan Dari Kawan-kawan HRD Recruiter Melihat Tantangan Zaman Sekarang Seperti Apa Apalagi Tingkat Era Globalisasi Kemajuan Teknologi Perlunya Efektivitas Akurasi Akses Teknologi Yang Lebih Mudah Dan Inginnya Adalah Semua Jadi Lebih Cepat Dan Tepat Gitu Gak Lagi Nunggu Kayak Zaman Dulu Saya Waktu Psikotest Konvensional Itu Nunggu Sehari Dua Hari Seminggu Untuk Tahapan Selanjutnya Oke Ini Wujud Kontribusi Saya Untuk Kawan-kawan ECI Mungkin Ini Detailnya Bisa Dibantu Coach Baby Nanti Jadi kawan-kawan Tinggal share aja Nama dan emailnya Nanti akan Kami Aku Bantu Assign Gratis Oleh Psychological Test Nanti kawan-kawan Akan dapat Experience Gimana Pengerjaan Oleh Psychological Test Dan Berapa Reportnya Ini Aku kasih Note Jadi nanti Kalau dapet Reportnya Itu Penilaianya Gimana ya Dari pada Jadi bias Salah Interpretasi Tapi dibacanya Sekilas aja Atau Ya udah cukup Tau gitu ya Nanti kalau dipilih Lebih lanjut Itu perlu Kemampuan Interpretasi Dari seorang Psikolog Ini sebenarnya Tantangan Di zaman sekarang Terkait proses Test Ujian Apalagi sekarang Jamannya Pandemik Kawan-kawan SR itu Perlu memikirkan Cost per hire Untuk Kawan-kawan New hire Atau pro hire Kalau mereka Belum punya Platform Mereka Belum ada Integrasi Dari Tes A Tes B Dan tes C Untuk jadi Raporan Utamanya Dan tentu Kalau dari Management Biasanya Mereka Management Akan memastikan Gimana Human Capital Return on Assessment Seberapa Banyak yang Dia keluarin Bandingannya Inputnya Apa Dan tujuannya Balik lagi Bisnis partner Bagi perusahaan Itu Sudut pandang Dari seorang SR Kenapa Pentingnya Integrasi Platform Kayak tadi Aku bilang Apalagi tantangan Zaman sekarang Jauh lebih banyak Ada pandemi Apa-apa Diputuhkan Real time Report Salah satunya Evident based result Dan judgment Dari profesional Aksesornya Lalu Nanti pas Waktu kawan-kawan Cobain Online psychological test Dari kami Tonetika Ini sebenarnya Keunggulan ini Yang dirasain oleh Kawan-kawan Kalian kami Jadi Mereka mendapatkan Branding bagi Company Filtrable Dan sebagainya Kalau dari Sisi Kode etik Di Himsi Sendiri Gimana Assessment Psikologi Itu Ada prosedur Evaluasi Yang dilakukan Secara sistematis Meliputi Prosedur Observasi Wawancara Instrument Dan bertujuan Untuk penilaian Atau pemeriksaan Psikologis Jadi kalau Dari Himsi Sendiri Itu Yang di Yang di Apa ya Yang di Yang di Yang diatur Itu tentang Anggotanya Gitu ya Bukan tentang Si Apa Online testnya Mereka hanya Memastikan bahwa Online test itu Dalam keadaan Valid Reliable Dan memperhatikan Kategori Alat test yang diubah Menjadi Online Itu Detailnya Kayak Itu Detailnya Dan ini Nanti yang Kawan-kawan Akan dapat Kategori Online Skill Test Dia akan Ada 4 Alat test Learning Agility Index Tadinya Fluid Intelligence Lalu Tiki Itu Crystallize Intelligence Lalu Personality Itu Kayak Mas Hendy Sampaikan Tentang Attitude Nah Ini Ada Di Sini WPA Dan WBA Dan dari 4 Alat test Ini Akan ada Executive Summary Report Dan ini Fitur-fitur Yang sebenarnya Yang ada Di dalam Platform Tadi Begitu Kawan-kawan Cobain Experience Sebagai Candidat Itu Nanti Akan ada Macam Proctoring Menunjukkan Mukanya Meng-capture Mukanya Apa-apa Ada Di Dalam Aplikasinya Oke Ini lanjut Tentang Pengalaman Dari Diskusi Seputar Hal Pelaksanaan Psikologi Terutama Hal Online Itu Yang Sering Saya dengar Itu Tentang Kestabilan Internetnya Online Psychological Test Tidak Butuh Internet Yang Tinggi Atau Good Day Tapi Hanya Butuh Double Check Untuk Kestabilan Internetnya Lalu Perlu Baik lagi Mengenali Diri Sendiri Dan Calon Pekerjaan Seperti Apa Yang Ingin Di Apply Dan Kerjakan Semampunya Beri Respon Yang Memang Menggambarkan Diri Anda Jadi Jangan Sampai Impulsif Aya Fake Gitu Lebih Baik Gak Usah Lalu Perhatikan Persiapan Fisiknya Istirahat yang Cukup Makan Dan Fokus Lalu Enjoy The After Testnya Udah Lakuin yang Terbaik Dan Sisanya Adalah Enjoy Dan Ini Ini Pertanyaan Cukup Sering Sebenarnya Yang Aku Dapetin Tentang Apa Biasanya Tentang Ada Ada Gak Cheat Untuk Ngerjain Test Apalagi Kalau Yang Zaman Konvensional Banyak Hal Soal Yang Bocor Jawabannya Bocor Di Internet Makanya Kenapa Sebenarnya Kalau Di Alat Ters Sendiri Online Psikologi Kota Terutama Itu Perlu Adanya Properti Psikometrik Itu Menjadi Mutlak Sebenarnya Dan Gimana Untuk Meminimalisir Cheatnya Itu Tadi Itu Perlu Ada Time Limit Satu Proctoring Jadi Capture Mukanya Selama Si Kandidat Mengerjakan Lalu Ada Activity Record Dan Screen Capture Blocker Jadi Gak Bisa Di Capture Lalu Yang Berikutnya Adalah Tadi Bagaimana Dengan Panduan Menghadapi Psikotest Yang Dijual Bebas Atau Ditemukan Di Internet Baik Lagi Itu Maka Provider Itu Wajib Untuk Mengupdate Konten Tes Wajib Untuk Mengupdate Bank Soalnya Dan Berikutnya Gitu Oke Itu Sekilas Dari Kami Sekilas Dari Saya Terima Kasih Cos Bambi Lanjut Tepat 9.30 Thank you Terima Kasih Mas Fian Sama Sama Share Dulu Nah Baik Kawan-kawan Karena Waktunya Kita Terbatas Jadi Besok Mungkin Minggu Depan Kita Kita Akan Range Dari Khusus Mas Fian Risti Akan Ngasih Demo Jadi Setelah Demo Mas Fian Akan Ngasih Akses Kepada Seluruh Peserta Yang disini Gitu ya Supaya Gak Gingguingan Gitu ya Mas Fian Boleh Siap Nanti Dishare Dikollect Dulu Nama Dan Email Kawan-kawan Yang mau Trial Oke Nanti Daftarnya Nanti Japri Saya Tolong Yang Yang Mau Ikutan Untuk Trial Psikologi Test Online By Tanelitika Tolong Japri Saya Ya Itu aja Pesan saya Japri Saya Nah Karena Gak cukup Kalau kita Hanya Waktu Setengah jam At least Mas Fian Sendiri Untuk Trial Dan Sampai Menunjukkan Profiling Reportnya Kayaknya Kita Perlu At least 90 Menit Ya Itu Mas Diat ya Siap Kita Range Enaknya Mungkin Di hari yang Sama Sekarang Hari Senin Jadi Senin Depan Ya Senen Depan Di jam Yang Sama Baik Nah Kita Open Pertanyaan Pertanyaan Silahkan Langsung Open Mic Ada Coach Hendri Ratu Bakian Sama Mas Bian Akan Menjawab Yuk Open Pertanyaan Oke Selamat Malam Coach Bambi Saya Ada Pertanyaan Ini Cukup Menarik Juga Dari Ulasan Dari Pak Hendrik Dan Mas Bian Yang Menjadi Pertanyaan Agak Mengelitik Di Kampani Kamin Yang Saat Ini Berjalan Saat Ini Kita Untuk Seleksi Sama Rulenya Seperti Perusahaan-perusahaan yang lainnya Kita ada seleksi dan lain-lainnya Kemudian kita ada tes juga Ada Apa Untuk Lebih detail kita pakai DISC dan lain-lainnya Nah Yang menjadi Hal yang agak Apa Mematikan kita ya Yang dari sisi dari Human Capital Di bagian Recruitment kita ini adalah Kita ada Ini ya Pembanding lagi Setelah Setelah Kita buatkan Data detail Kemudian Ada Penjelasan Secara Hasil Psikotestnya Itu dari Kita punya Owner Dia Kombin lagi Dengan Apa Feng Shui Ya Benar-benar Pak Ini terjadi Loh Kita kan Dari Sebenarnya Secara Tes Psikologi ini Ini kan sebenarnya Sudah Sudah Menunjukkan Result Yang notabene Memang sebenarnya Baru kulitnya saja Tidak sampai Kedalamnya Sampai ke Kompetensinya Seseorang itu Karena untuk Mendapatkan Kompetensi itu Pasti harus butuh Proses dari Review Ataupun Evaluasi Selama 3 bulan Dari dia Saat dia Bekerja Kita akan bisa melihat Dari Sisi Apa Kualitasnya Seseorang itu Baik Apa tidak Kita akan bisa lihat Dari situ Yang jadi pertanyaan saya Adalah Beliau ini Coba Mengkombinasikan Dengan Dia pasti akan Bisa Data detail Dia coba Kombinasikan Akan lihat Dari sisi Feng Shui Yang mau Notabene Kita pakai Model apapun Untuk dari sisi Psikologi Bagus Tetapi Dia akan coba Binasikan lagi Dengan Feng Shui Dan pasti Dia akan ambil Dari Feng Shui Padahal dari sisi kita Sebenarnya Yang si A ini Bagus Tapi dia menganggap Yang si B ini Bagus dari sisi Feng Shui Dia Berarti Agak Blur ya Agak bias ya Jadinya hasilnya kita Ini loh Dan dia mempercayai Feng Shui itu Nah itu gimana ini Cara kita memberikan Pengertian Tetapi tetap dia kan Ya namanya owner ya Punya suatu idealisasi Bahwa Menurut dia Feng Shui nya itu juga Dia belajar Sampai ke Singapura loh Sampai ambil S2 nya juga Disitu Nah itu kebayang dong Nah itu gimana nih Teman-teman nih Dari mungkin Dari Mas Fian Dan Pak Henrik Yuk Langsung dijawab Pak Henrik dulu Kayaknya Silahkan Pak Henrik Pak Henrik Wah ini Pak Henrik lagi Pak Fian mungkin Silahkan Oke thank you Coach Dengar kah Dengar Oke Thank you Pertanyaan Mbak Marsina Menarik sekali Di Jeko ya Udah tiba ya Oh sekarang sudah pindah nih Dulu di disco Jeko Kalau Jeko sih Memang Karena kita banyak Pasti kita gak pake Yang Feng Shui Yang ini yang Baru perdana ini Betul kan saya memang Baru mulai itu Join di bulan Januari Eh Duh sorry Di Pas Lebaran Tahun 2019 Oke Jadi cukup menarik ya Saya juga amazing juga ya Awalnya saya berpikir Wow Ini kita nih Yang orang yang sudah sekolah Dari sisi teman-teman ya Di tim kami itu Ada yang psikolog Ya Mau gak mau Tapi ya kita secara kompetensi Kita coba Asli yang terbaik Dari sisi recruitment kita Dengan menggunakan alapes kita Tetapi Sampai Nyampe ke beliau Itu semuanya Dari level apapun juga Dia akan minta Mana Tapi dia tidak perlu melihat Dia tidak perlu melihat Orang tersebut Dia hanya cuman minta Tanggal Lahir Nama Sudah Dia akan mappingin Dan dia pasti akan juga baca DSC yang kita buatkan itu Nah Tapi Saya melihat ya Dari hasil yang Beliau lakukan itu Yang sudah Dilihat Dianalisa sama beliau Itu Cukup-cukup banyak ya Maksudnya sampai melihat Oh ini tahun Dia gak cocok untuk tahun ini Dia masih bergabung ya Kasih juga Aduh kacau juga nih Terus juga Gak selalu berpikir Dia ngomong lagi Wah Ini gak bisa nih Nanti kalau di bulan ini Dia nanti Kecelakaan Wah Duh Sudah sampai ke sana nih Gawat Saya bilang Tapi ya Saya menghargai beliau lah Karena kan bagaimanapun kan Ya Owner ya Kita dekulu ya Rule-nya mereka lah Seperti itu Nah Ini ada beberapa Kadang-kadang suka bertanya Saya suka debat ke beliau Ini kenapa sih pak Kok kenapa disi tolak Ya karena ini Oh gitu ya Kolerasinya apa nih Sales-sales educator beliau Tapi akhirnya juga Tapi dia tetap Memberikan statement Tapi terkadang gak masuk Di akal sih statement tersebut Seperti Kalau dari pengalaman saya Mbak Mercy ya Itu bukan Pertama kali saya denger Ada beberapa owner Yang dengan keunikannya Gitu ya Yes Nah tujuan Tujuan Alternacusis Yang timnya itu Sebagai bisnis partner Gitu ya Betul sekali Secara strategikal Dia akan menyediakan Datanya Gitu ya Balik lagi Decision makingnya Adalah Balik lagi siapa Si topnya tadi Owner-nya Benar User atau Menurutku itu Paling win-win yang sekarang Bisa dirimu lakuin sih Sebenernya Mau Mau pake tools Macam apa Mau yang konvensional Yes Benar Benar Ini under 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 cover Yang ngomong Benar Benar Jujur ya Bukan apa-apa ya Saya coba Dari tim recruitment Saya coba Memaksimalkan Oke Kita pake Seleksinya Benar-benar Sudah ketat ya At least Apapun yang Sudah kita gunakan Secara administratifnya Secara sistemnya Secara Interpretasinya Itu kita Sudah-sudah Sudah kita maksimalkan At least kita tidak ada Yang terselip Ya Maksudnya Di awal tuh Kita sudah-sudah Kuncin itu semuanya Nah Perkara nanti beliau Memilih yang mana Terserah Tapi yang kita berikan Itu adalah orang-orang Yang terbaik Yang dari sudah kita seleksi Karena saya juga Kita dari sisi Human Capital Kita juga punya tanggung jawab Dalam arti kata Bukan karena dia Beliau mempunyai Sisi Penilaian dari Feng Shui Artinya kita Sudah terserah Kita kasih aja Benar-benar Mau jelek Mau bagus Lempar ke sana Tidak seperti itu Tapi kita tetap bikin Pintu Kita dari sisi Human Capital Ataupun dari sisi Tim Recruitment Adalah memberikan Hal yang baik Terbaik Di antara yang terbaik Itu baru kita Prepare ke atasan kita Atau ke owner kita Oke silahkan pilih yang mana Itu sih yang kami lakukan Saat ini gitu loh Terkadang sih Dari user pun juga User yang Ayo dong Mana dong Cepetan-cepetan Dia butuh waktu Untuk memproses itu Jadi akhirnya kita buang Kalau kita ngomongin KPI Ya meleset lah Jadinya Tapi melesetnya itu Kita langsung Kita bergening Saya bikin kunci adalah Oke kita selesai Di sini ya Jadi jangan dihitung lagi Waktunya itu Sampai Sampai ke owner Untuk Merealisasikan Yang dipilihan di mana Nah kami lakukan tidak itu Jadi kita kunci adalah Sampai kita Sun Resultnya dari kita Baru itu sudah kita masuk KPI kita Jadi mau gak mau loh Kita juga tak kalah-kalah dong Jangan sampai Kita punya KPI Yang gak tercapai Gara-gara beliau Seperti itu Dilemanya berasal ya Mbak Eyab Untuk pemenuhan MPP-nya pasti Amat sangat dilema banget ya Tapi Amin juga sih ya Kita punya tim Benar-benar cepat ya Speednya Karena Kita kejar ya Orang-orang yang memang Kita juga punya Database Jadi ya Dan kita juga banyak Kasih Apa Beberapa Job online Yang macam-macam lah Pokoknya kita masuk ke sana Jadi Untuk Untuk resource Kita gak 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 masalah Cuman yang Yang jadi polemik kita Jadi Kasian juga ya Yang sudah S2 Ataupun S1 Dia belajar Akhirnya Dihajar Dengan Yang terkadang Gak masuk ke akal Tetapi Kalau kita telusuri Itu cukup menarik loh Seperti itu Ya Karena dia sampai melihat Dari sisi ininya loh Dari sisi Di sini nanti Wah gak cocok Feng Shui-nya Karena Waktunya gak tepat Timing-nya Wah ini nanti ada kecelakaan Wah sampai Udah kayak Ahlin rawang banget nih Pokoknya Yang terjadi seperti itu Dulu aku Dulu sempet aku Mengalami itu Mbak Mercy Waktu di United Tractors Di Astra Begitu aku Yuti Yuti Interview ke top managementnya Dia hanya melihat Garis tangan sebelah kiriku Udah Oke Dia juga dia gak perlu Melihat wajah loh Hanya lihat foto Videonya Sudah Udah gak perlu Tata muka langsung Gak perlu Padahal kan poin utama Yang paling bagus adalah Dari sisi Interview ya Itu kita dapat Mungkin 70% lah Ketimbang kita langsung Alat psikotest ya Ini cukup menarik sekali Yang saya bilang Wah kok bisa begini ya Ini perdana loh Saya ketemukan Perusahaan yang menggunakan Feng Shui ya Begionnya Feng Shui Tetapi Dia sempat saya bertanya Berargumen Kenapa ya Kok Bisa Apa Feng Shui dijadikan alat Ya dia bilang Feng Shui Ataupun diisi sama aja Ya Tinggal kali Formatnya Maksudnya Kalian lebih Penguasa di mana Kalau kalian yang Untuk orang psikolog Ya mungkin Kita dalami adalah DISE nya Kalau saya lebih Mendalami adalah Feng Shui nya Seperti itu Sebenarnya itu hanya Alat Dibilang gitu Hanya alat Yang notabene Semuanya sama sih Sebenarnya lebih Di arah bagaimana melihat Soft kompetensi Sama hat kompetensi Seseorang itu Dengan detail Seperti itu Begitu Terus ada satu lagi Yang menarik lagi Di company kami Kami menggunakan Apa Untuk Performat Operational juga Tidak menggunakan KPI Tapi kita menggunakan Six Sigma Six Sigma itu Kalau penerapan kita Di dunia Apa Di dunia Service Agak susah ya Mungkin kalau Six Sigma itu Lebih mudah untuk Di dunia pabrik ya Manufacturing Itu juga sama Karena dia sempat Balikin lagi Oke Saya tidak perlu Melihat Orang itu Perform Harus menunggu Di 6 bulan Ataupun di akhir tahun Tetapi Pada saat itu Saya juga Kalau memang dia Bisa memberikan Suatu Riset Atau kontribusi Yang baik Dari Six Sigma itu Artinya Six Sigma itu Kan kita ada 0,009 Itu tingkat Kerugian Kecilnya ya Pelanggaran yang terjadi Nah itu Dia balikin lagi Saya tidak perlu Kalau dia punya Kontribusi yang memang Dia mempunyai Suatu develop yang baik Kenapa tidak Saya bisa Promosi orang tersebut Jadi tidak perlu Menunggu sampai Akhir tahun Ataupun di pertengahan Tahun Nah itu agak Pro dan kontra Dan itu juga Dia melihat Kenaikan orang itu Dari selera itu Pun juga dia Tidak melihat lagi Dari sisi KPI KPI itu Memang kan untuk Penilaian dari Di pertengahan tahun Sama di akhir tahun Nanti kan ada Kenaikan di akhir tahun Yang kita lakukan Seperti itu Tapi ini Tidak Dia pada saat itu Ada memang Dia bagus Kita akan naikkan Seperti itu Agak unik sih Agak unik sih Bukannya Kalau kayak gitu Sama aja dengan TPI juga sebetulnya Ujung-ujungnya Betul Cuman Begini Pak Hendrik Yang mereka gunakan Itu kan sebenarnya Based on Dari Project Chapter Jadi Project Chapter Kalau kita punya Project Chapter Per bulan Itu baru kita Kasihkan Reward-nya Tetapi kalau Tidak ada Project Chapter Itu reward Tidak akan kita berikan Misalkan Project Chapter-nya apa? Contohnya Dia ambil Misalnya Kaizen Taruh lah Misalnya Dari sisi Yang selama ini Untuk seru penyurat Sekarang Karena bisa Last paper Dengan menggunakan Email Contohnya seperti itu Atau misalnya Send digital Orang gak perlu lagi Kejar orang Tanda tangan Secara Hard paper Tapi perlu Dengan online Dengan PDF Di tanda tangan Send digital Sudah oke Nah hal seperti itu Jadi Sebenarnya Butuh proses kan ya Ya itulah Performa indikatornya Betul Tetapi dampaknya Gak semuanya dapet Pak Gak semuanya dapet Jadi gak merata Karena itu adalah Orang-orang Artinya kita Berarti membentuk Orang-orang yang Punya Kualifikasi Atau improvisasi Lebih tinggi Di situ Itu dilakukan Seperti itu Ya cukup menarik sih Sebenarnya Jadi orang akan berlomba Orang yang tidak kompeten Ya dia akan stuck Di situ aja Dia punya pegaji Tetapi orang yang Bagus Dia akan Improve Dan dia akan Raih Apa Reward itu Seperti itu Ya itu Itu Ngadopsi Smart thinking Sama Management Manajemen by objective Si kalian Yes Betul sekali Bapak Benar-benar Benar kot Yang dia pakai pendekatan Gak pakai Balan scorecard Gak pakai Nekonek Gak pakai Dia langsung MBO Management by objective Cuman Ya itu ya Kata Pak Andri Tadi Ya benar Itu ya TPI namanya Cuman Dia Management by objective Gini Benar kata Bu Mersina Kalau orang yang Solid citizen Yang Sifatnya admin Learning by the way Kemudian Dia gak punya Kesempatan Untuk bikin project Dia gak akan Dapat promo Siapapun Kan di depannya Benar Dan itu nanti Lama akan tersingkirkan Orang-orang seperti itu Jadi Ya kalau dengan dunia Sekarang dunia Digital ya Cyber ya Yang memang kita Perusahaan ISP Ya mau gak mau Ikutin Dia akan Tersingkirkan Dengan hal-hal Seperti ini Kalau dia tidak kompeten Ya siap-siap Dengan kata lain Bahwa Setiap orang yang memang Masuk ataupun Berjoin di didik kita itu Ya dia harus punya kompetensi Yang cukup strong Dimana Dia akan diajarkan Untuk Coba Solve the problem Coba membuat Sesuatu Project Yang nanti Project itu Menguntungkan Buat company Seperti itu Jadi ya Ada plus minusnya sih Pak Sebenarnya Jadi orang-orang yang Tidak kompeten Dia akan Stuck di situ Tidak akan maju Seperti itu Core businessnya Apa mau ditanggung? Core businessnya dulu Core business kita adalah ISP Internet Service Provider Ini juga ada banyak Banyak main ya Ada di cloud Ada di Apa Apa Internet Fiber optic Sistem aplikasi Segala macamnya Seperti itu Jadi cukup-cukup Apa Unik juga sih Karena ini juga Saya baru perdana Saya masuk di dunia service Yang selama ini Saya masuk di dunia Manufacturing Udah jalan Kalau di IT Biasanya banyak Jalanin sistem OKR OKR jalan gak disana? OKR Enggak pelanuk ya Objective and key result Objective and key result Seperti dipakai Sama LinkedIn Google Twitter Dan Perusahaan-perusaha Motabini IT Biasanya Dia demen sama OKR Kami pakai itu Pak Kami pakai itu Pak Oke Kalau IT Programming basis Pakai OKR Mas Vian Pasti pakai OKR Startup 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 IT Pasti pakai OKR Nah Itu Kalau ini Menarik tadi kan Pertama yang Saya ini Mbak Mersina tadi Bila Tentangan 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 Besarnya Kalau Perusahaannya Kecil Itu Masih bisa Mbak Berarti kan Langsung Biasa Sama Owner Owner Yang Kalau Bahasa kita Profesional Itu Bahasa Demis Sebenarnya Sih gini Coach Bambi Company kita ini Memang Kalau di Dunia IT Kan Tidak perlu Banyak-banyak Orang Seperti Pabrik Yang Ribuan Orang Kita Memang Kita Memang Orang-orang Yang Multi Talents Yang Memang Punya Skill Yang Kita Butuhkan Saat itu Jadi Sebenarnya Tidak perlu Memang Tidak perlu Banyak Dan Mudah Diidentifikasi Orang-orang Tersebut Akhirnya Seperti Itu Yang Yang Apa Produk Yang Ngerjain Semuanya Otsource Kebetulan Kita Enggak Sih Karena Gini Kita kan Bikin Sistem Bikin Program Kita Jual Seperti Itu Jadi Kita Enggak Otsource Yang Ada Adalah Kita Malah Salah Kita Cari Apa Projek Projek Di luar Sana Untuk Misalnya Contohnya Pemasangan Apa Pemasangan Internet Untuk Apa Berapa Benitnya Berapa Iniannya Ya Nanti Kita Tinggal Siapin Kita Tinggal Pasang Untuk Perangkatnya Dan Lain-lainnya Seperti Itu Oke Mungkin Ada Ada Terima kasih Tengsui Hopsui Di HR Yang Pengen Berbagi Maunya Honor Pakai Itu Kira-kira Menyebatani Pengetahuannya Ala Spencer Spencer Ala Lomminger Ya kan Kan Kalau Kompetensi Dua Kokoh Itu Yang Paling Terkenal Spencer Spencer Sama Lomminger Bagaimana Pandangan Para Asli Tengsui Hopsui Berjalan Penyebatan Tengsui Honor Ada yang Bisa Bukan Tengsui Terutama Yang Asli Tengsui Hopsui Kru Si Owner Pake Pake Teori Itu Mungkin Juga Masih Bahasa Cah Gitu Gitu Menurut Pak Tirta Bagaimana Kita menyebatani Ilmu Kampus Yang Terlak Kan Psikologi Kan Ilmu Barat Barat Eropa Dan Kemudian Ada Psikologi Dari Cina Sendiri Kan Asia Culture Asia Pak Tirta Selaku Yang Dikas Sama Owner Bagaimana Menyebatani Kalau Pengalaman Saya Dan Yang Saya Lakukan Adalah Intinya Ada Core Core Value Yang Ditegakkan Oleh Owner Jadi Kalau Halo Halo Jadi Kalau Misalnya Dia Pake Feng Shui Atau Pake Ramalan Kayak Gitu Menurut Saya Jalanin Saja Karena Ada Kedekatan Khusus Yang Nantinya Akan Terjadi Antara Si Pemilik Value Pake Cara Itu Dengan Yang Direkrut Karena Buat Saya Lebih Penting Adalah Memakai Cara Yang Ditegakkan Oleh Owner Atau Pejabat Tertinggi Itu Nanti Akan Berdampak Pada Kinerja Para Pelaksana Misalnya Kalau Misalnya Dia Berhasil Mengikuti Itu Hasilnya Memang Terbukti Sesuai Dengan Ramalan Dia Maka Bisa Dibilang Seluruh Tim Yakin Tapi Kalau Tidak Terbukti Maka Ada Value Baru Lagi Bahwa Oh Itu Tidak Tepat Jadi Pembuktian Apa Pembuktian Terbalik Istilahnya Pembuktian Karena Karena Kalau kita Pakai Psikologi Dan Itu Psikologi Bisa Dibilang Pembuktian Sudah Lama Dan Itu Ilmu Khusus Sudah Ratusan Tahun Bisa Dibilang Susah Dibantah Meskipun Akurasinya 60% Berapa Persen Tapi Kalau Kita Memaksakan Kehendak Kita Sebagai Profesional Rasanya Kurang Pas Jadi Menurut saya Mengalir Saja Sampai Nanti Ada Pembuktian Mana Yang Bisa Dipilih Kalau Dia Bulat Balik Tepat Lama Lama Dia Juga Mikir Dia Kalau Sudah Satu Dilihat Lagi Lagi Lengkap Sekali Jadi Ada Banyak Hal Yang Dia Memang Melihat Ada Juga Dari Bentuk Wajah Struktur Hidung Jidat Dagunya Dan yang saya tahu Itu dia tidak memandang dari Satu kebutuhan Tetapi dia Koneksitas Contohnya begini Atasan dia Atasan dia itu Cocok gak Dengan Karakter-karakter Yang dia ramahkan Benar Benar Tentu Dia setuju Dia bisa tidak setuju Tetapi menurut dia Ini cocoknya dengan bagian mana Oke Siap Yang sangat kasuistik memang Siap Thank you Pak Pirta Selaku Rekan Tionghoa juga Ada tambahan mungkin Pak Johan Pak Johan Masih belum tidur Langsung Pak Johan Kurang ngerti nih Kalau masalah Feng Shui Tapi kalau menurut saya sih Bukan Feng Shui Ini kelihatannya Lebih ke arah ini Dengan Melihat ke lingkungan Ini lebih ke arah Mungkin Melihat dari Segi Apa ya Kalau mungkin dari Jawanya Kayak primbon gitu loh Pak Mungkin ya Melihat dari waktu Kemudian juga wajah Dan segala macam Menurut saya sih Ini sudah agak Jarang sih ya Dipergunakan ya Di kalangan Tionghoa ya Jadi cuman Mungkin Biasanya sih Memang ada Jadi hubungannya Nanti dengan Chemistry ya Biasanya Yakin kalau memang Ada Ini Mungkin saya rasa itu Berdasarkan Pengalaman ya Pengalaman Yang mungkin Belum tentu Selalu benar Tetapi Mungkin Dari segi Risiko mungkin ya Karena Mungkin Meninimis risiko lah Orang-orang yang Tidak cocok Lebih bagus Mungkin Lebih Lebih enak ya Menggunakan Ada yang Cocok Tidak terpakai Daripada Ada yang Tidak cocok Tapi Mungkin itu Prinsipnya Ya Secerdas Apapun Kalau yang Owner Tidak Merasa Chemistry Ya Percuma Juta Benar Mungkin Sedikit Tambahan Silahkan Mbak Henry Ini saya juga Pernah ngalami Jadi Tahun 2007 Apa Namanya Saya Dihir Di Salah satu Perusahaan Jakarta Lokasinya Di SCBD Saya Ditanya itu Pak Hendrik Kelahiran Tahun berapa Oh Pak Hendrik Sionya Siomacan Siomacan Coba Sionya Ini Gak Dihitung juga Bazicat Pak Pak Bazicat Pak 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 Jadi Siomacan Akhirnya Mungkin Kata Pak Tadi Pak Teta Pak Johan Nanti Nanti Biasanya Dilingkan Dengan Sionya Atasannya Kalau Siomacan Itu Cocoknya Dengan Sio Ini Dan Sebagainya Dijodoh-jodohin Betul Pak Ini Pak Tirta Kalau Saya Mencikapinya Gini Mencikapinya Gak 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 Itu Kan Sebenarnya Tool Sebetulnya Itu Tool Itu Tool Itu Alat Untuk Meyakinkan Sebetulnya Nah Kebetulan Kebetulan Ownernya Yakinnya Pakai Itu Yakinnya Pakai Itu Mantapnya Pakai Itu Walaupun Apa Namanya Sering Salah Gitu Kan Ya Sepanjang Itu Apa Namanya Kalau Katakanlah Salah Terus Kemudian Kita Compare Dengan Tes Kita Terus Kemudian Dia Menerima Alhamdulillah Tapi Ketika Dia Masih Belum Yakin Menurut Saya Gak Ada Yang Keliru Saha Saja Itu Pak Coach Tantangannya Para Recruitment Ini Kalau Misalkan Owner Sangat Suka Seperti Itu Misalkan Oh Ini Gak Bisa Kamu Harus Tahu Dia Itu Mana Air Dia Air Atau Api Api Tapi Coach Baby Gak Gini Dia Kadang Dia Pasti Minta Ada DSC Tetap Minta DSC Nanti Dia Lihat Apa Scoopnya Misalnya Kantor Di Finance Ini Berarti Dia Harus Yang Mana Yang Tinggi Misalnya Dia Harus Detailnya Berarti Sudah Sudah Mulai Bergeser Sebenarnya Tidak Bergeser Juga Dari Awal Saya Dikatakan Saya Secara Human Capital Saya Tetap Saya Jalankan Sesuai Dengan Rule Psikologi Yang Kita Berikan Cuman At Least Memang Selalu Minta Karena Dia Belajar Saya Belajar Dengan Tentang D.I.S.C. Tidak Hanya Feng Shui Saya Juga Pelajar D.I.S.C. Karena Memang D.I.S.C. Itu yang Paling Bisa Melihat Menerawang Secara Orang Seperti Apa Lebih Bagus Dari Alat-alat Yang Lainnya Saya Juga Sempat Bilang Oke D.I.S.C. Sudah Kita Lampirkan Sampai Ada Interpretasinya Dengan Detail Dia Tetap Dia Akan Lihat Sebentar Tapi Tetap Dia Bermain Lagi Untuk Feng Shui Nah Ini Yang Saya Katakan Bahwa Oke Berarti At least Saya Memang Mengikuti Alurnya Beliau Karena Saya Suka Nanya Emang Apa Yang Feng Shui Dia Tunjukin Dengan Bahasa Mandarin Itu Wow Ini Waduh Makin Ribet Kita Belajar Dulu Untuk Bahasa Saya Bermasalah Dengan Bahasa Tapi At least Saya Juga Coba Mulai Mengorek Dengan Beliau Karena Saya Kadang-kadang Saya Turunkan Ke Teman-teman Beliau Ini Karakter Seperti Ini Akhirnya Mereka Juga Nyambung Belajar Dari Yang Sudah ACC Pasti Kita Ambil Adalah Orang-orang Yang Seperti Ini Karakternya Tanpa Kita Melihat Tanggal Bulan Segala Macam Tetapi Tipe Yang Memang Karakter Yang Memang Cocok Buat Company Kita Dengan Kita Jadi Belajar Jadi Kita Coba Menselaraskan Dengan Kemauannya Beliau Sebenarnya Tanpa Memelihat Feng Shui Dari Sisi Kita Secara Recruitment Tapi At least Kita Nyambung Lebih Mudah Yes Coach Bu Ya Siap Pak Kalau Saya Memang Melihatnya Begini Jadi Ada Modal Dasar Betul Modal Dasarnya Feng Shui Atau Shio Shuan Yang Orang Dilahirkan Dengan Tanggal Sekian Jam Sekian Dan Sebagainya Modal Dasarnya Apa Tapi Kalau DSC Sudah Modal Terasa Yang Sudah Baik Trained Dengan Experiencenya Betul Kalau Atasan Ibu Sudah Membandingkan Antara DSC Sama Feng Shui Sama Ramah Dia Artinya Dia Memang Memahamin Bahwa Yang Dia Ramah Itu Hanya Modal Dasar Tapi Orang Berkembang Dengan Seiring Dengan Lingkungannya Pengalmannya Maka Dia Membandingkan Antara Yang Awal Dia Punya Sama Yang Posisi Terakhir Yang Dia Punya Itu Yang Tengahnya Berarti Ya Saya Setuju Ya Terkadang Dia Pake Instinct Dia Terakhir Kalau Sudah Misalnya Udah Gak Masuk Feng Terakhir Dia Pake Alat Instinct Yang Bermain Itu Terakhir Terakhir Nanti Kalau Ini Gak Cocok Tepat Terakhir Kita Pake Instinct Gak Beda Jauh Dengan Yang Pake Talent Spectrum Atau Yang Fingerprint Prediction Jadi Fingerprint Itu Diprediksi Ada Berbagai Macem Sifat Tabiat Dan Sebagainya Karena Kelahiran Dan Sebagainya Sebenarnya Cukup akurat 300 tahun Dipelajari Bahwa Ada Sifatnya Denikian Tetapi Itu Molda Dasar Sementara Orang Terasa Dari Pengalaman Hidupnya Kekinian Dia Adalah Hasil Dari Perjalanan Hidup Dia Benar 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 Pater Setuju Perlu Dikawin Thank you Ya Ngomongin Kompetensi Pak Henry Sebulan Gak Gak Selesai Pak Henry Karena Banyak Aspek Baik Kawan Sudah Jam 10 Lewat Satu Menit Wow Gak Terasa Ya Lagi Lagi Kut So Kita Tutup Dulu Dan Sampai Ketemu Di Senggara Dari Depan Dengan Fokus Dengan Mas Fian Ya Perlu Daftar lagi Yes Perlu Daftar lagi Untuk Yang Tes Atau Orang Yang Hancur Hari Ini Langsung Otomatis Terdaftar Otomatis Terdaftar Jadi Stay Aja Dan Tapi Jafri Saya Karena Saya Harus Mengirimkan Ini Ngirimkan Ini Dumi Sampai Yang Tertarik Oke Oke Oh ya Mas Fian Nanti Bisa Dishare Ya Ininya Slide Sudah Sudah Di tangan saya Mbak Oh sudah ya Oke Sip 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 Terima kasih.